Terima kasih telah menonton Pemasangan Blackboard Ultimate pada Innova Diesel Dari Breder masuk ke input Blackboard diikatkan di downpipe posisi berdiri Outputnya nanti dikasih selang masuk ke mulut turbo Masuk ke sini Sangat simple Kalau diesel lebih gampang Pak Nggak ada PCV, nggak ada kanister Cuman breeder doang Ini lakukan juga Blackboard Tuning pada Innova Diesel ini Di semprotan ke mulut turbo Sekitar setengah liter 5 kali semprotan berhenti Terima kasih telah menonton 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 Di semprot Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ini akan dilakukan pengagasan selamat menikmati pada Innova Diesel 2012 ini yang dipasang blackboard ultimate sama tuning jadi itu dilakukan perlakuan telunnya orang lemot ya kan kulirnya harus tahu ngangguk tau nggak ngangguk yang pisang ngeri pak ini kayak dapat tambang tubuh tanpa tekanan pak jadi bukan kalau kita bagainya kan nafas nafas intake tapi tarik aneh wuuhu pajero lewat ini biasanya apalagi habis berhenti gini pak habis berhenti gini kan bentuk Sebenar kini terIka pilih label drag mengumpul ini Oh iya Oh iya 123 lemot yang metik aja berubahnya drastis matik itu cepet sekali pindahnya mobil terlalu hentik tapi satu setengah ton lebih perasanya kayak satu ton panjang tuh wak nalasnya iya tiga nih kalau dibocok 100 lebih waktu di sini kebanyakan 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 lima 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 nyantor tiga karena ini ada blekor tambahin 800 CC itu maksudnya lebih-lebih Pertadex ini sudah pakai Pertadex kebanyakan ini bensin malamnya masih lewat sama ini ini lima loh pak bukan tiga nih adanya terus pak naik naik tau gak digas pun naik tau itu masuk pak blackwarenya pak jadi kayak tambahan tuh kok lu habis fitness mobilnya kentik ini oh nanti resmen lah pak 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 nanti pak 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 tok pak 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 duik pak pak hasil pak pak itu kan manipulasi kalau ini manipulasi tapi ngisi kita memanipulasi juga tapi nyata apa ini kan yang yang tadi kan yang bicarakan dua maaf sama oksigen sensor nah ini coba Pak satu sampai berhenti dulu Hai satu sampai lima rasa digas coba berhenti berhenti stop betul-betul stop masuk satu dulu nggak usah digas Pak sekarang dua pos tiga pos empat hasil lima kalau cobet gunangan polisi umumnya li tanpa blekor lima pasti kok kok bener nggak tapi ini turunnya tapi bisa 40 30 lebih lho artinya kita kentean solar kurasa digasnya tekan rumah pasal jalannya rata ini lima ya tapi kalau enggak gitu kan enggak terbukti kalau dikasih kekencengan udah pasti ada tenaga ya bener tapi kalau pelan biayakan gitu mobil nggak bertenaga di becek terus tenaganya masih keluar tapi bensinnya rpm-nya rendah tapi tenaganya terus enggak digasun dia menambah terasa ini kan cuma dipandang aja karena ketambahan itu 800 cc gratis itu dari olahan blue by gas dari blader tadi ini pasang ke avansalnya tadi kenter avansalnya disenak hahaha tapi kalau pindah penda kalau pindah penda sudah lima pak iya saya tuh sering lah pak ingin pindah enam tapi turunnya masih kasar dong iya kan pasanya tuh tenaganya tuh masih kasar pak aneh enggak pak kayak gini nggak pernah masak tinggal resmi gitu pak enggak aku aku males banget aku yang nyakin ke Pak Eko sama Pak Heriwis ngga mati kok apalagi mereka yang punya apa istilahnya punya riwayat ilmu beda tau uh mesti ngeneh lah mesti ngeneh nanti dulu ada ada sudut pandang lain Pak ini kan pendekatan yang beda tadi mau ngandalki momentum munggal itu tadi lu Pak enggak dikurangi udah dilepas giginya lima aduh inget tesnya ngeri Pak Eko ini Pak Heri ngetesnya ngeri empat nyantel tuh Pak ini tiga oh ini tiga ya tiga rasa satu Pak lima rasa tiga saya bilang ini tambah 800 cc Pak gratis tidak butuh solar tidak butuh vertadex ini pakai vertadex makanya ngeri Pak tenaganya Pak ini pakai pakai apa biosolar aja nggak kalah Pak istilahnya tetep naik tinggi gitu Pak apalagi ini pakai petadex ampun-ampun ini oh Pak Heri kok ya acar nyetir Pak cendul 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 keren-keren kan biasanya langsung nyet gitu kan biasanya ngijak gitu keren-keren ngejek kerasa keren ya Pak keren aja gigi 4-4 tidak kekurangan suatu apapun Torsi masih berlebihan keren-keren ini ya terjadi dua halat di setelahnya kalau ini tambah tiga carbon cleaner prima pecul sama tambahan blekor kalau ini tiga naik kerasa naik coba Pak coba Pak coba Pak coba Pak Eko coba ini 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 21 itu ini 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 jika Pak langsung lima, jangan empat, lima mobilmu tadi aneh loh mas dulonyor, ini aditif belum masuk pak masuk lebih telonyur lagi, mesinmu lebih halus kan iya, lebih ngebut pak lebih kasar pak iya, dia nyeternya lebih ngebut pak lu wong nong, pak rio lebih sepuh beda, iya beda, beda beda kan? jadi belum nyarat belum nyuruh kan? iya di si ikara pak, lebih ngebut iya, karena di gas ini nambah kok sebenarnya nggak gas itu lho kecepatannya nambah kamu tambahin wulung atus gratis pak itu betul-betul ditambah 800 cc gratis pak tidak perlu solar, karena dari uap solar dari blue by gas pilih mamah yang lebih kawasan ada mobil pak ada brio tersinanya ngeri rio penuh ya pak trus ya kaya ganti mesin betul-betul ganti mesin ini pak swap engine swap engine atau bungkar-bungkar ya ini biayanya ya jauh lebih murah jadikan pasang pasang lia-lianya dusting palingkah ya 7 juta 10 jutaan ini gak sampai separuhnya tapi mobilnya mobil mobil siap tempur di singgol bacok di singgol bacok ngamuan eh tadi loh disemroti tadi loh pak itu mobilnya ngengkeleng pak kalau gak dicuneng gak akan saya dan ini pak apalagi ketambahan blue bike gas terasa tuh kalau habis berhenti buas ayo balapan karo reking ya wani entakannya loh pak mengatik pak pindah-pindah halo di selen selang solarnya dimasukin ke radiator ayah biar solarnya panas ya tau tau solarnya panas iya lebih lebih gampang terure nah kalau ini kan wapnya wap lebih ganas dari solarnya wapnya diproses secara chemical kena katalis kita harus tapi ajanya keluarnya dingin ya tau kurun 20 derajat loh pak ini turbo mu intercooler ini intercooler paling piro pak paling 5 sampai 10 derajat pak itu pun kalau jalan tadi berhenti loh pak tadi kan posisi berhenti posisi berhenti ini masuknya lebih dingin apalagi posisi jalan kalau intercooler kan harus jalan kena angin kisi-kisinya baru dia turun kalau ini enggak pak ini masih gaweer atau jenius super jenius turbonnya nyantel terus enggak ada pak turbolek itu enggak ada biasanya 123 kan lemor biasa ini 123 kan lemor kalau ini parahnya tenang banget tanjakan apapun kalau disuruh ini nah no problem Nyata ya Pak Koya Nyata ini Sip